Intro Halo, sini Gedeb, balik lagi kita di trailer reaction Bareng gue Resit Hari Eh, kali ini gue bakal nonton trailer untuk sebuah horror Bukan horror Indonesia ya Tenang, ini bukan horror Indonesia absurd yang masih akan rilis bulan Mei nanti Bukan, bukan Kali ini gue akan nonton sebuah trailer untuk horror luar nih Horror yang udah banyak dapet hype belakangan ini yaitu Talk To Me Film terbaru bikinan PH favorit para cineville yaitu A24 Sayang di US itu 28 Juli Belum ada kabar tapi bakal masuk streaming mana dan kapan itu belum ada Tapi udah sempet screening ini film di beberapa festival Di Sundance kemarin screening, terus di SXSW juga screening Dan dapet review luar biasa positif loh Itu yang bikin hype-nya tinggi sampe sekarang Di Rotten Tomatoes tuh sementara dapet 97% Skornya dari 59 review Konsensusnya with a grieving story and impressive practical effects Oke, practical effects Talk To Me spins a terrifically creepy 21st century horror yarn built on classic foundation Jadi intinya tuh kayak masih berlandaskan formula-formula horror lah pas Horror klasik yang udah jadi pakem Tapi ngasih sentuhan baru lah buat modifikasi biar lebih modern Ya hype-nya emang lumayan gede sih ini film Udah digadang-gadang sebagai horror paling serem 2023 Dan bukan cuma itu Kemarin pas trailernya mau rilis tuh Di medsos sempet rame katanya ini adalah trailer horror paling serem Yang pernah dibikin sama A24 Dan gue jujur belum tau banyak soal film ini ya Gue denger soal filmnya aja pas si Arya ngeshare ngasih tau ini loh Ada trailer Talk To Me hype-nya gede gitu Gue belum baca sinopsisnya juga Coba deh Soal pemanggilan arwah gitu lah ya Dan karena ini filmnya A24 Paling pemanggilan arwahnya tuh bakal terkait sama trauma masa lalu karakternya Terus sesuatu yang pernah mengganggu pesikis dia gitu Ya horror-horrornya A24 kan kecenderungannya gitu Dan itu juga yang bikin gue gak langsung excited pada saat denger ini disebut sebagai horror paling serem 2023 Terus review-nya positif banget tadi di Doton Tomatoes Karena horror A24 kan emang cenderung lebih bersahabat ke kritikus sama ke cinefil Sedangkan buat penonton awam yang nyari horror konvensional tuh Mungkin bakal ngerasa gak serem atau bahkan bosen Ya kalo gue sendiri sih gue personal sih suka sama banyak judul-judulnya ya Kennedy Tree jelas, Midsommar, The Witch, The Lighthouse, Xperl, St. Mao tuh gue suka semuanya Walaupun ada juga yang kayak It Comes At Night itu Tapi ya sudahlah Tapi ini menariknya film ini dibikin sama duo youtuber ya Dani dan Michael Filippo Mungkin lo lebih kenal mereka sebagai raka-raka Youtuber yang gede itu Kalo lo tiap hari main di Youtube lo pasti kenal duo itu ya Lo nonton video ini kan kemungkinan besar mainan lo tiap hari di Youtube Tapi oke coba Gua cek dulu trailer untuk Talk To Me Kreatif juga itu Oh The M-bomb hand, oke What happens after 90 seconds Don't wanna stay 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 Anjir Anjir Ada apa? Kanguru Demit Kanguru Palu ini gue liat Hmm Ada-ada saja Sini feel bule ini Ini mah jelangkung 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 Tapi bonekanya tuh Lu ganti Pakai tangan Pakai tangan yang udah diawetin Tangan mayat Dia tanya sama Itu jelangkung tadi Anak-anak muda bego Berusaha memanggil arwah gitu Tapi kalau disini ada urusan trauma ya Pengen Apas bukan trauma sih Duka lebih tepatnya Pengen berkomunikasi Sama meniang ibunya Terus itu membuka gerbang Pemasuknya makhluk halus Yang ternyata entitas jahat Terus mereka diserang Jelangkung Versi bule Versi lebih artsy aja Ya gue tapi belum bisa komen Soal apa bener filmnya serem sih Tapi kalau untuk sebutan trailer Paling serem Serempan juga trailer Kanza panjir Ini ya cerita jelangkung versi bule Ya walaupun kalau filmnya mungkin Emang serem banget ya Karena tadi gue ngeliat beberapa shotnya Emang kayak bukan jumpscare murahan Lebih ke arah penampakan yang creepy Yang bener-bener haunting Menghantui Tapi kalau trailernya enggak Cuma emang gue penasaran sih Sama tadi apa sebutan Practical effects yang keren Di reviewnya Kan gak mungkin ya Muji practical effectnya keren Tuh padahal yang dipakai Practical effectnya cuman di tangan Tadi itu kan kayaknya gak mungkin Gue tuh yakin pasti penampakan Demitnya juga gitu Kayak tadi gue bilang Beberapa shotnya itu lumayan creepy Kayak misal shot yang ini Lumayan menghadirkan sosok demit yang creepy Walaupun gak terlalu jelas ya Itu practical effect atau bukan Tapi cobalah kita tunggu Siapa tau emang banyak teror yang jadi serem Karena pemakaian practical effect yang bagus Ya asal nongolnya gak 20 menit sekali ya Feeling gue sih setelah nanti nonton filmnya Bakal ngerasa Wah iya efeknya tuh bagus Practical effectnya convincing Meyakinkan Terus visualnya cakep Acting mamanya juga oke Penelusannya lumayan cerdik Dalam apa sih Ngaitin perihal mistis sama perihal duka Di psikis karakternya Tapi gak serem Ya semoga gue salah Malah bagus sebenernya Gue jadi gak terlalu berekspektasi tinggi Sama Jelangkung 24 ini Dan disaat terlihat nanti filmnya Serem banget Bagus banget Oke Jauh lebih puas Tapi kalau lo gimana Apakah trailer untuk Talk to Me ini Emang serem banget buat lo Bikin lo gak mau Megang tangan lagi gitu misal Silahkan tulis reaksi lo Opini lo soal trailer Talk to Me Di kolom komentar Dan seperti biasa gue ingetin Jangan lupa like video ini Subscribe juga si Naikri Dan kalau misalkan Mau kebantu kami Dengan kasih donasi seikhlasnya Bisa klik tombol Super thanks di bawah So gue Rasit Hari See you in the next reaction video Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Bisa klik tombol